Peradaban Yunani Kuno Para pendatang dari padang rumput Sekitar Laut Kaspia dengan penduduk asli Yang bertani Nah bangsa pendatang merupakan rumpun bangsa Indo-Jerman Yang dikenal sebagai bangsa helas Yang terdiri dari bangsa satu Ada bangsa Doria terus kemudian Juga ada namanya bangsa Yang kedua itu Acea Terus yang ketiga itu ada namanya Bangsa Aulia yang keempat adalah Suku bangsa Ionia Nah adanya peradaban Ada di Yunani Kuno ini Mereka banyak melakukan yang namanya Kebudayaan Sehingga terciptalah Salah satu unsur kebudayaan adalah tentang kepercayaan Kepercayaan dari bangsa Yunani Adalah menguji banyak dewa atau politeisme Nah tempat bersemayamnya para dewa Itu di Bukit Olimpus Dewa tertingginya namanya Dewa Zeus Penguasa langit Yang didamping oleh Permasurinya atau istrinya namanya Dewi Hera Kalau kalian cerita tentang Zeus Pasti terkenal ya Seperti anaknya Zeus Seperti apa Hercules dan sebagainya Nah itu adalah Dewa tertinggi Atau dewa utama di peradaban Yunani Kuno Dewa-dewa lain yang ada di Yunani Antara lain seperti Dewa Ares Itu Dewa Perang Dewa Apollo Atau Dewa Matahari Hermes Atau Dewa Perdagangan Juga ada yang namanya Poseidon Wah itu ada filmnya ya Itu Dewa Laut Juga ada Aprodita Atau Dewa Kecantikan Atau Dewi Cinta Juga ada Palas Athena Atau Dewi Kebijaksanaan Atau Seni dan Filsafat Nah Peradaban Yunani Kuno Selain mengenal sistem kepercayaan politisme Dalam sistem pemerintahannya Dikenal dengan adanya negara kota Atau polis Polis yang terkuat pada saat itu adalah Polis Athena dan Polis Separta Jika kita bicara tentang Polis Separta Itu yang meletak dasarnya Polis Separta Yaitu Lisurgos Lisurgos itu ada 900 sebelum masei Sifat pemerintahan dari Polis Separta Yaitu aristokratis militer Raja Sebagai kepala angkatan perang dan agama Seperti yang di Mesopotamia ya Nah Jadi di Polis Separta ini Peletak dasarnya adalah Lisurgos Sistem pemerintahnya adalah aristokrat militer Dan seorang kepala negara Juga memimpin sebagai kepala agama Raja Didampingi oleh seorang dewan Gerugisia Atau Geru Gerusia Atau Dewan Penasehat Nah Terdapat juga Dewan E-Power Atau semacam parlemen Di Separta Nah Terus di Selain Separta Tadi ada juga namanya Polis yang lainnya Namanya Polis Athena Siapa pendiri dari peletak dasar Polis Athena Yaitu Solon Solon ini Sekitar Ada sekitar 600 sebelum masei Kemudian Terdapat tiga penguasa dalam Polis Athena Yang pertama adalah Epodimos Epodimos itu adalah Pengadil rakyat Pengadilan rakyat Terus kemudian juga ada namanya Polemor Polemor Itu ada yang namanya pengadilan militer Juga ada yang namanya Basilius Atau Untuk pemerintahan Atau tingkat penguasa pemerintahan Juga ada yang namanya Dewan Pengawas Yang dikenal dengan istilah Baule Baule Di Dewan Pengawas ini Mengawasi seperti Seperti DPR Dia mengawasi yang namanya Kinderja pemerintahan Bahkan kalau kita ketahui juga Di Yunani ini Juga muncul namanya Trias Politica Yaitu apa sistem pemerintahan Yang terdiri atas tiga kekuasaan Yaitu kekuasaan legislatif Pembuat undang-undang Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang Dan judikatif sebagai pengadil Dari undang-undang Nah selain terdapat Baule atau Dewan Pengawas Juga ada peradilan Di Yunani Yaitu di Polis Atena ini Yaitu pengadilan Europagus Europagus itu Masalah jiwa Dan pengkhianatan Negara Jadi masalah pengkhianatan Pemberontakan Itu diadili Dipegang oleh dua badan Yaitu peradilan dipegang oleh Europagus Untuk masalah pengkhianatan Atau masalah jiwa Terus juga ada namanya Peradilan Heliara Atau masalah pidana Dan perdata Jadi itu sekilas Tentang Polis Separta Dan Polis Atena Yunani juga terkenal juga Peninggalannya berbentuk Yang namanya Filsafat Ada beberapa tokoh Yang di bidang Filsafat Contohnya yang pertama Adalah Sokrates Sokrates hidup pada Sekitar 469 Hingga 399 Sebelum Masehi Ajarannya adalah Tentang Filsafat Etika Nah menurut Sokrates Pemikirannya adalah Tentang perbedaan Antara manusia Dan makhluk lainnya Dapat dilihat dari akalnya Karena akal menjadi penentu Tingkah laku Nah juga ada Tokoh yang kedua Yaitu Plato Plato sekitar tahun 427 sampai dengan 364 Sebelum Masehi Ajarannya bernama Filsafat Idea Kalau tadi Sokrates Filsafat Etika Kalau Plato Ada Filsafat Idea Nah Apa buku karangan dari Plato Buku karangannya adalah Republik Menurut Plato Pemikirannya adalah Kebahagiaan hidup Itu dapat dicapai Jika manusia bekerja Dengan wataknya Dan wanita Diangkat derajatnya Itu menurut Plato Nah jadi sudah ada Dua tokoh Filsafat ya Tokoh selanjutnya Dalam bidang Filsafat Yaitu Aristoteles Aristoteles Hidup sekitar tahun 469 Sampai dengan 399 sebelum Masehi Nah Aristoteles ini Dikenal sebagai Filsafat Negara Ali Filsafat Negara Menurut pemikirannya Aristoteles berbicara Bahwa Pemerintahan yang baik Adalah Yang mengutamakan Kepentingan seluruh Warga Negara Yaitu Sebuah pemerintahan Yang Menuntut Atau yang menunjukkan Adanya kebahagiaan Seluruh rakyat Yang sebesar-besarnya Jadi menurut Aristoteles Dia mengutamakan Kementingan seluruh rakyatnya Untuk kebahagiaan Seluruh rakyatnya Dalam pernegara Ya itu Itu Aristoteles Nah Terus Ada juga Selain Filsafat Ada juga Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan Ya Sama saja Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan Dari peninggalan Dari Tokoh-tokoh dari Yunani Ada yang namanya Herodotus Waduh Kalau Anda Sudah mengenal Herodotus Pasti tahu ya Pasti tahu ya Siapa Herodotus Ya Bapak Sejarah Dunia Karena Melalui sebuah Karya yang terbesarnya Yaitu The Persian of War Atau Perang Persia Maka dia dinobatkan Sebagai Bapak Sejarah Dunia Juga ada yang namanya Tucci Dudes Ya Tucci Dudes ini Ilmu sejarah juga Seorang tokoh Sejarawan juga Selain Herodotus Ada Tucci Dudes Juga ada namanya Di bidang kedokteran Ada tokoh Bernama Hipokrates Hipokrates adalah tokoh Di bidang kedokteran Juga digelang sebagai Bapak kedokteran Terus juga ada Tokoh lainnya Di bidang ilmu pengetahuan Yaitu di bidang Flora Fauna Yaitu Aristoteles Di Archimedes Si Archimedes Itu ilmu fisika Juga ada Pitagoras Yang di ilmu pasi Atau ilmu mata Matematika Nah Peninggalan dari Perhadapan Yunani kuno Selain Ilmu filsafatnya Ilmu pengetahuannya Ternyata juga ada Sebuah Event acara yang sangat besar Di Di Yunani Yaitu tentang Olimpiade Apa sih tujuannya Diadakan Olimpiade Jadi Olimpiade ini Tujuannya adalah Untuk memuji Dewa Zeus Dan Dewi-Dewi lainnya Yang bersama Yang di puncak Olimpus Apa saja Bentuk dari kegiatan Dari Olimpiade ini Bentuknya adalah apa Pesta olahraga Yang diselenggarakan Di kota Olimpus Atau larang Bukit Olimpus Diadakannya Sekitar 4 tahun Sekali Terus itu Diikuti oleh Para pria Wanita Gak boleh ikut Dengan mengikuti Ada beberapa jabang lomba Seperti lomba lari Kemudian loncat Lempar lembing Lempar peluru Lempar cakram Gulat Pacuan kuda Dan lomba kereta kuda Nah itu semua Tujuannya adalah apa Untuk persembahan Pada Dewa Pada Dewa Zeus Sebagai Dewa utama Di Yunani Nah hari ini Kita sudah banyak belajar Tentang peradaban Yunani Seperti tadi kita tahu Bahwa Yunani adalah Sebuah peradaban Kuno Yang ada di Eropa Yang Meninggalkan banyak sekali Sejarahnya Peninggalkan-peninggalkan sejarahnya Seperti para ahli Di bidang filsafat Para ahli di bidang Ilmu pengetahuan Juga ada yang namanya Olimpiade Terus juga Kita juga tahu Namanya Apa Kota polis Seperti polis Separta Dan polis Atena Nah maka Ini bisa kita ambil Sebuah pembelajaran Bagi bangsa Indonesia Bahwa Munculnya demokrasi Pertama kali Itu berasal dari Polis ini tadi Mengapa kok dari polis ini tadi Karena Menurut pemerintahan polis Pemerintahan kota ini Yaitu Mengutamakan Adanya kepentingan rakyat Karena demokrasi Dari bahasa apa Demos dan kratos Demos Itu artinya adalah Rakyat Kratos artinya Pemerintahan Berarti apa Pemerintahan dengan sistem rakyat Dimana Yang mengendalikan utama Dalam sebuah kekuasaan Adalah rakyat Karena menurut Abraham Clinton Abraham Lincoln Itu mengatakan Bahwa demokrasi Adalah Dari rakyat Oleh rakyat Dan untuk Rakyat Maka sebagai bangsa Indonesia Kalian harus Mengendepankan Adanya demokrasi Belajar lagi Tentang sejarah demokrasi Dari mana Dari peradaban Yunani Kuno Pelajari terus Sejarah-sejarah Karena sejarah itu Semakin asik Karena sejarah itu Semakin banyak Banyak sekali cerita-cerita Karena apa Kedepannya Kalian akan menjadi orang yang bijak sana Dengan banyak belajar sejarah Kalian akan menjadi orang yang Serba Pisa Minimal berguna Bagi diri anda Kemarin Yesterday Adalah History Today Is Story And tomorrow Is Mystery Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah Dari pelajaran kita pada hari ini Tentang peradaban kuno Yunani Yaitu ada di Eropa Peradaban Yunani Kuno Terus belajar Jangan lupa Bersama Pak Aris Sejarah Makin eksis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih